Terima kasih Basah di wawancara Nalika Konferensi Pers Poes Senin Paso-Sore Ridwan Kamil Nemraken karantina wilayah secara parsial Salah Sejina Ges dilakonan di Kota Sukabumi Lantaran pasien anukatohian positif COVID-18 Dumasarekana Repites jumlah nang ngaroncat Pihak nangidinan ke pemerintah Kabupaten Kota Sejina Piken ngalakonan karantina secara parsial Upama Sumbarna Virus Corona atau COVID-18 di Eta Wongkon Karandapan secara masif Berikan izin kepada Kota Kabupaten untuk melakukan namanya karantina wilayah parsial Jadi setitip media tidak menggunakan lagi istilah lockdown Gunakan yang namanya istilah karantina wilayah Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level Kota Kabupaten Atau provinsi tanpa seizin presiden Jadi Kota Kasih Malaya tidak akan melakukan karantina wilayah Kota Kabupaten lain tidak kami beri izin Karena izin itu harus datang dari presiden Yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial Jadi menutup sebuah RT itu boleh Menutup RW itu boleh Menutup satu desa itu boleh Menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh Maksimal sampai kecamatan Jika daerah-daerah itu memberikan sebuah situasi Ada penyebaran yang cukup masif Di wilayah-wilayah yang terbatas itu Di antik itu dimasarkan apamer di presiden Ridwan Kamil Ngageing Kawarga Sangkan Tewa Kamudik Diken Yinglar Sumbarna COVID-18 Nunga Lumbara bakal dijamin kabutu naku pemerintah DKI Jakarta Jeng Pusat Sejauh ini itu tepi kaki wari rapid test Mayeng dilakonanku pemerintah Provinsi Jabar Turta ditargetkan menghontakan 100 ribu warga Anu di tes Tina 22 rapid test Anu dilakonan di 27 kabupaten kota Katohian 300 orang Anu positif COVID-18 Piken nyindekan status kesehatan Pemprov Jabar Ngalakonan PCR test Kaeta anu 300 orang Budi Hartati, Bandung TV